Pemirsa, bagaimana perkembangan kasus prostitusi online di Batu, Jawa Timur? Kita sudah bergabung dengan Kabit Humas, Polda, Jawa Timur, Bapak Frans Barung Mangiera. Selamat siang, Pak Frans. Selamat siang, I News TV. Selamat siang juga ini kepada seluruh pemirsa I News TV, walaupun berada. Baik, Pak Frans, bagaimana kemudian perkembangan dari proses penyidikan kasus yang kemarin tentu saja ditangkap prostitusi online atas nama berinisial PA ini, Pak? Benarkah sudah pulang kemudian statusnya berubah menjadi korban, Pak? Ya, kami menegaskan ya bahwa sementara beberapa kasus yang sudah ditangani Polda, Jawa Timur, sebelumnya kami juga melepaskan yang bersangkutan. Tetapi khusus kasus PA yang kita tangani kemarin ini, pada malam Sabtu, hari Jumat malam, kami telah mengembalikan yang bersangkutan, ya, karena fakta-fakta yuridis berkaitan dengan prostitusi online ini belum ada bukti yang kuat untuk mengarahkan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Tetapi merujuk kepada yang sebelumnya, kami ingin flashback dulu bahwa dinamika penyidikan adalah sifatnya dinamis. Direktur Kriminal Umum Polda, Jawa Timur, Bapak Gideon sudah menyampaikan bahwa ada tersangka lain. Nah, sehingga memang fakta-fakta ini yang kita sampaikan kepada pemirsa, bahwa Polda, Jawa Timur masih melakukan penyidikan kasus ini dan menetapkan JW sebagai tersangka. Namun, sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa dinamika penyidikan tergantung daripada NOVUB nanti yang berkembang, alat bukti yang sas sesuai dengan 184 KUHAP yang akan kita rekonstriksikan lagi. Karena sebelum kasus ini juga terjadi, ada kita juga mengembalikan kasus-kasus sebelumnya. Tetapi karena ada fakta yang menyatakan seperti itu, sehingga kita jadikan tersangka kasus di salah satu publik figur juga. Nah, begini juga nantinya kita memang mengembalikan kepada yang bersangkutan sebagai sementara saksi. Sementara, kami nyatakan, sementara saksi dan perkembangan kasus ini juga akan kita lakukan terus memantau. Karena ini menjadi perhatian publik dan polisi harus menjawabnya. Baik Pak Frans, selain PA, tadi ada dua pria yang ikut ditangkap, satu jewe sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan status penyidikan satu pria lainnya. Sejauh ini sudah seperti apa, Pak Frans? Kita lakukan ya penetapan jewe sebagai tersangka. Kalau satunya sebagai saksi yang bersangkutan, hanyalah tidak terlibat langsung di dalam apa yang dinamakan mencari keuntungan dari kegiatan prostitusi ini. Tetapi jewe adalah merupakan seseorang yang memang menjadi pelaku prostitusi itu sebagai yang mencari keuntungan dari kegiatan ini. Nah, sehingga saksi yang satu lagi kita tetapkan sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. Hanya jewe yang kita terapkan sebagai tersangka. Jewe kita jerat, ada dua yang kita jerat jewe ini. Yang pertama adalah kegiatan prostitusi sendiri sebagai mucikarinya. Kemudian yang kedua, setelah kita lakukan tes urin kepada yang bersangkutan, ternyata mengandung zat narkotika, bukan ampetamin ya, tetapi zat narkotika yang terkandung di dalam urinnya. Dan itu dipertanggungjawabkan sebagai hasil laboratorium forensik kita, sehingga kita kenakan dengan undang-undang narkotika. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa satu orang masih kita... Karena yang bersangkutan di dalam jaringan ini hanya mengetahui saja dan bukan merupakan orang yang mencari keuntungan atau nafkah dari kegiatan prostitusi. Ini sehingga masih menjadi saksi dan kita perlukan di dalam rangka penyidikan kita. Baik. Pak Franz, kemudian tadi Anda katakan bahwa pihak kepolisian juga berkaca dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya, Pak. Nah, jika melihat fakta-fakta yang ada ketika misalnya hari ini bahwa PA dikembalikan sebagai statusnya, hanya sebagai korban, apa sih, Pak, yang membedakan, Pak, dengan kasus sebelumnya yang seperti ini, Pak? Kasus sebelumnya, kalau kita lihat pabrik figur sebelumnya, itu dengan sadar ya, melakukan, mengupload, kemudian mempublikasikan kegiatan-kegiatan dia berhubungan dengan branding terhadap dirinya kepada publik, terutama kepada mereka-mereka yang menginginkan daripada kegiatan ini. Itu yang sebelumnya. Nah, kita melihat bahwa menurut keterangan daripada PA, kasus sekarang ini, yang bersangkutan justru tidak mengetahui branding ataupun publikasi yang dilakukan oleh JW. Saya ulangi, PA dengan sadar mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa branding, endorse yang dilakukan oleh JW di ruang publik di media sosial, dia tidak mengetahui. Nah, oleh karena itu, perbedaannya antara publik figur yang kemarin dengan mereka yang bersangkutan justru yang mempublisnya, yang mempublikasikannya. Tetapi yang perbedaannya sekarang ini, PA hanyalah JW yang mempublikasikannya. Walaupun kita lihat sekarang, saya juga memperhatikan kasus ini, perjalanan di media sosialnya sudah ditutup, tetapi itu kan sekali lagi ditutup atau tidaknya media sosial, rekam jejak digital itu pasti dimiliki oleh Polri. Oleh karena itu, memang kita belum melihat bahwa publikasi yang dilakukan baik dengan cara memancing, dengan pakaian yang berbeda dengan kemarin, dengan pandangan yang berbeda dengan kemarin, sehingga kita masih menjadikan PA sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, dan wajib lapor itu. Kami luruskan wajib lapor PA kepada Polda Jawa Timur, dikarenakan kebutuhan daripada kasus prostitusi online. Baik, terima kasih Kombes Pol, Frans Barung, Kabit Humas, Polda Jawa Timur sudah bergabung. Terima kasih, Ayos TV.